Sobat calon guru semuanya berbagai macam capmen PAN-RP dan juga permen PAN-RP terkait tentang pendaftaran dan juga mekanisme seleksi CPNS dan P3K-224 ini sudah diterbitkan teman-teman Nah tentunya disini kita sedang menantikan yaitu untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K-224 ini nanti segera dibuka Nah disini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu terkait tentang jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024 dan juga mengenai alur pengadaan CPNS dan juga P3K tahun 2024 Apakah nanti sama dengan di tahun sebelumnya ataukah ada perbedaan kira-kira kapan pendaftaran P3K dan juga CPNS 2018 dibuka Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya untuk yang pertama disini kita pahami dulu terkait tentang alur pengadaan CASN tahun 2024 Ini adalah nanti yang akan digunakan pada seleksi CPNS dan juga P3K tahun 2024 Nah alur pengadaan CASN tahun 2024 disini nanti akan tetap menggunakan yaitu dari SISN ya Kemudian nanti kita akan melakukan pendaftaran melalui akun SSCISN Nah disini dari yang pertama yaitu untuk instansi Instansi pemerintah itu kan melakukan rincian informasi pada SISN perencanaan Nah tentunya untuk di tahapan ini yaitu rincian informasi pada SISN ini sudah dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah Baik itu instansi pemerintah pusat maupun juga daerah Nah selanjutnya untuk tahap sekarang ini adalah di bagian ini ya Jadi untuk alur pengadaan yang sekarang sedang berlangsung itu pada bagian yang kedua ini Yaitu usulan rincian informasi ASN diverval oleh BKN dan juga PAN-RB dan ditetapkan oleh Menteri PAN-RB Nah untuk penetapan dari MEN PAN-RB terkait tentang penetapan kebutuhan di instansi pemerintah pusat dan juga daerah Maka mengacu pada capman PAN-RB tersebut nantinya disini akan dibuka yaitu pendaftarannya Nah instansi pemerintah ini tahap ketiga ya yaitu instansi pemerintah mengumumkan pengadaan CASN tahun 2024 Nah setelah instansi pemerintah ini nanti mengumumkan pengadaan CASN atau pengumuman pendaftaran Maka kita ini sebagai peserta dan juga calon peserta seleksi CPNS dan juga P3K 2024 Ini nanti kita mengakses pada ASN karir ya Atau di sscsnbkn.gu.id dengan membuat akun terlebih dahulu Jadi nantinya ketika pendaftaran sudah dibuka maka peserta membuat akun dan juga registrasi pada sscsn Nah sepertinya untuk di tahun ini nanti akan sama dengan tahun sebelumnya yaitu meskipun kita itu sudah punya akun di tahun sebelumnya Nanti kita akan membuat akun kembali ya Jadi kita registrasi membuat akun sscsn 2024 Terkait tentang tutorialnya ini sudah kita sediakan pada video sebelumnya Nanti teman-teman silahkan dicermati seperti yang ini tidak akan jauh berbeda Namun ketika nanti pendaftaran sudah dibuka kita akan memberikan tutorial lagi ya Dan setelahnya pada saat kita ini melakukan pembuatan akun sscsn Maka disini nanti seperti biasa yaitu di bagian langkah kedua Langkah pertama menuju langkah kedua Ini nanti akan divalidasi data keberdudukan ya Jadi nanti kita memasukkan yaitu NIK Kemudian nama tempatan layar dan sebagainya Nomor kakak Maka nanti akan divalidasi data keberdudukan Dengan dukcapil ya Nah pastikan untuk sekarang ini Dari data keberdudukan kita ini sudah tervalidasi ini Nah selanjutnya di seleksi CSN 2024 Disini nanti seleksi administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah Jadi nanti yang memverifikasi itu adalah dari masing-masing instansinya Nah berikutnya disini nanti sepertinya juga akan menggunakan ematray Sama halnya dengan di tahun sebelumnya Dan berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya Banyak teman-teman yang terkendala di bagian ematray Baik itu tidak lulus seleksi administrasi Atau mungkin juga kita kesulitan Sehingga nanti kita itu telat daftar ya Submitnya itu di bagian ematray Tentunya di bagian ini kita harus cermati ya Dari persyaratan instansi mana saja yang nanti disyaratkan untuk menggunakan ematray Dan mana yang tidak Nah selanjutnya disini nanti seleksi administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah Kemudian berikutnya nanti akan ada Yaitu masa sanggah ya Akan ada masa sanggah dan jawab sanggah seleksi administrasi Nah jadinya ketika seleksi administrasi yang dilakukan oleh Pemda Ketika kita tidak lulus seleksi administrasi misalkan Kita nanti akan disediakan masa sanggah Nah pada tahap ini kita bisa menyanggah nih Kalau misalkan kita tidak lulus seleksi administrasi kita menyanggah Kalau misalkan itu memang alasannya kuat dan juga bukan berdasarkan dari kesalahan pribadi Maka jawab sanggah ini nanti kita akan awalnya Tidak lulus seleksi administrasi kita bisa lulus seleksi administrasi Nah selanjutnya peserta yang lolos administrasi Ini nanti akan mengikuti ujian SKD dan juga SKT Dengan menggunakan cat BKN ya Nah kemudian dilanjutkan ujian SKB bagi yang lolos SKD Tentunya inilah kalau misalkan CPNS itu nanti setelah lulus seleksi administrasi itu ikut SKD Kemudian dilanjutkan dengan SKB Untuk yang PTKK kita setelah lulus seleksi administrasi kita nanti akan melikuti seleksi kompetensi ya Nah entah itu seleksi kompetensi untuk PTKK maupun juga SKD Untuk CPNS nanti sama-sama menggunakan cat BKN teman-teman Nah selanjutnya nanti akan dilakukan pengolahan hasil seleksi ya Berdasarkan nilai ambang batas atau nilai afirmasi yang ditetapkan Namun untuk yang PTKK ini nanti sepertinya tidak ada ambang batasnya ya Untuk PTKK guru misalkan Nah selanjutnya untuk yang CPNS ini nilai ambang batasnya Ini kita sudah bahas pada video sebelumnya Nanti silakan dicermati sebagai bahan persiapan untuk di tahun ini Kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya Dari atas ambang batas tersebut Dan selanjutnya setelah dilakukan pengolahan nilai ya Di sini nanti kita akan bisa melihat nih Yaitu pengumuman kelulusan Apakah kita lulus ataukah tidak Nah selanjutnya setelah itu Nah di sini nanti untuk yang CPNS Ini akan nanti ada SKD SKB ya Untuk yang PTKK nanti adalah seleksi kompetensi Kemudian setelah dilakukan pengolahan nilai Kemudian di pengumuman kelulusan Maka yang terakhir ini nanti di SIASN ya Ini nanti penetapan NIP untuk CPNS Atau NIP3K Ini serta nanti dilakukan pengangkatan ASN Nah untuk mekanisme dari awal sampai akhir Ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya Nah kira-kira untuk jadwal pendaftaran CPNS 2024 Dan pendaftaran jadwal pendaftaran P3K 2024 Itu nanti kira-kira akan dimulai kapan Dan di sini kalau misalkan kita mengecek ya Yaitu pada skenario jadwal seleksi CPNS tahun 2024 Memang di sini kita baru mendapatkan Yaitu bocuran untuk jadwal seleksi yang CPNS ya Untuk IP3K ini belum rilis Jadi nanti kita pantau Sepertinya nanti tidak akan jauh berbeda teman-teman Kalau misalkan kita mengacu pada Skenario jadwal seleksi CPNS tahun anggaran 2024 Yaitu pasca penetapan formasi Nah untuk pendapatan formasi Ini kan kita masih di tahap ini ya Kita masih di tahap penetapan formasi ini Karena belum ditetapkan Formasinya ini sedang berproses di KMNPanRB Nah di sini nanti Ini adalah di bulan Agustus Nah di bulan Agustus ini kan ada 4 pekan ya Jadi ini nanti untuk pendaftaran CPNS Kemungkinan juga pendaftaran P3K Itu dimulai pada pekan ketiga bulan Agustus Nah kalau misalkan pekan pertama itu kan 1 sampai 7 Kemudian 7 sampai dengan 14 Nah kemungkinan nanti di tanggal 16 Tanggal 16 Agustus Ini nanti kemungkinan pendaftaran ini akan dibuka Jadi teman-teman nanti dipantau saja Jangan sampai terlewat ya Jadi prediksi untuk jadwal pendaftaran CPNS dan P3K Ini adalah nanti dibuka pada tanggal 16 atau 15 Agustus 24 Sampai nanti di bulan September itu pekan kedua teman-teman Nah ini Jadi nanti akan pengumuman Ada pengumuman Pengumuman pengadaan Kemudian pendaftaran dan juga seleksi administrasi Nanti dilakukan pada rentang waktu ini Nah kemudian untuk SKD CPNS Itu adalah bulan Oktober pekan kedua Ini sekitar di tanggal 14an ya Nah ini Tanggal 7 ya Nah ini di Oktober ini Sampai dengan nanti pekan kedua bulan November Kemudian pengumuman hasil seleksi SKD ya SKD CPNS nanti di November pekan kedua Kemudian berikutnya Nanti untuk SKB CPNS Cat dan non-cat Ini nanti dilaksanakan antara pekan ketiga bulan November Sampai dengan di pekan ketiga bulan Desember Kemudian di bulan Januari Bulan Januari pekan kedua Nanti pengumuman kelulusan ya Pengumuman kelulusan akhir Sedangkan untuk usul penetapan NIP CPNS Ini nanti dimulai pada pekan ketiga bulan Februari 2025 Sampai dengan Maret Yaitu tepatnya di ini ya Yaitu pekan ketiga Untuk terkait dengan sekitar jadwal CPNS Dan tentunya sepertinya Ini kalau menurut pengalaman sebelumnya Itu untuk pendaftaran CPNS sampai 3 kas rentak Sepertinya kita harus bersiap nih Pada tanggal-tanggal ini Oke demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!